Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya memperbarui WhatsApp tanpa kehilangan chat. Buat yang penasaran dan takut, jika chatnya pada hilang, simak terus videonya sampai akhir ya. Sebelum lanjut nonton videonya, pastikan subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, karena disini saya akan mengupload video-video tutorial yang mudah untuk kamu pahami. Tama-tama, silakan teman-teman buka dulu WhatsAppnya nih. Nah ini kan masih ada WhatsAppnya ya, jadi teman-teman langsung close dulu aplikasi WhatsAppnya, hapus semua. Nah pastikan juga nggak ada nih, nggak ada tampilan aplikasi lain serta WhatsApp kan. Kemudian selanjutnya yang kedua, silakan buka Playstore, dan teman-teman bisa isikan WhatsApp. Ini bisa juga di WhatsApp bisnis atau WhatsApp yang biasa ya. Nah, misalkan saya sudah install WhatsApp bisnis nih. Nah selanjutnya silakan teman-teman update di sini. Nah, untuk update-nya silakan ditunggu sebentar. Di sini juga ada fitur baru dari WhatsApp, yaitu kita bisa login keempat perangkat sekaligus, walaupun HPnya udah tidak aktif. Nah, untuk tutorial itu teman-teman bisa cek di sini nanti ya, jika saya sudah mengulasnya. Jadi caranya gampang banget, baik itu di iPhone ataupun di Android bisa. Nah, kita langsung aja nih buka dan buktikan. Sekarang WhatsApp saya nggak bakalan hilang. Nah ini ya. Jadi walaupun ada yang tanggal 28, tanggal 28, tanggal 30, ini masih sama persis dengan yang sebelumnya. Gimana? Mudah banget kan cara memperbarui WhatsApp ke versi terbaru tanpa menghilangkan chat. Buat teman-teman yang terbantu, silakan coba tinggalkan di komentar. Serta jika senang dengan video seperti ini, tutorial, teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan ketika saya update setiap hari jam 12 siang dan jam 8 malam ya.